Kajati Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung resmikan Rumah Restoratif Justice Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto bersama Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana meresmikan Rumah Restoratif Justice di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyatakan Restoratif Justice sangat membantu masyarakat dalam mencari solusi dalam penyelesaian masalah hukum Wali Kota meminta seluruh jajarannya memberikan informasi terkait Restoratif Justice kepada masyarakat. Dengan diresmikannya Rumah Restoratif Justice ini juga untuk mempercayakan kepada para toko adat dan masyarakat untuk bisa membantu menyelesaikan perkara-perkara secara musyawarah. Eva berharap Rumah Restoratif Justice ini dapat menyelesaikan perkara hukum dengan adil dan menekankan pemulihan kembali pada korban dan tindak pembalasan oleh korban tersebut. Sementara Kajati Lampung Nanang Sigit Yulianto mengungkapkan, saat ini ada 10 Rumah Restoratif Justice di Bandar Lampung. Kajati menyatakan, Rumah Restoratif Justice bisa memberikan wadah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Rumah ini juga bisa digunakan sebagai tempat rehabilitasi ketika ada anak di bawah umur yang kecanduan narkoba. Dengan solusi yang bisa diselesaikan di tingkat bawah, Kajati berharap para tokoh bisa mengambil andil dalam penyelesaian tersebut. Hadir dalam acara ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Forkopimda Bandar Lampung, serta para sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung. Dijelaskan oleh Tata Jati, apa-apa yang memang harus masuk di restoratif Justice di sini, RJ. Dan ini mudah-mudahan kita semua, posisinya warga masyarakat Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan pemerintah pemerintah, nanti akan mensosialisasi kita. Oh, kita akan mengetik, kalau kita bisa ditunjukkan ya Pak, masih bisa ditunjukkan ya Pak. Dan Pak, Kajati juga dengan Pak, Kajari, yang sudah kita, tidak ada tempat ini, RJ ini, Restorogiasi ini, dan ini kita tinggal ngesosialisasi kita, pada masyarakat ini, mereka nggak usah. Masalah sepiring, usahannya ke Kejari, kekomunisian, jahat-jahat, kita selesaikan dengan masalah gun. Dengan syarat ada pelaku dan juga ada pelaku. Terimakasih rumah yang terbaik untuk peribadi rumah, insya Allah kerajaan masyarakat, insya Allah segera kita lakukan. Terimakasih rumah yang terbaik. Terimakasih rumah yang terbaik, insya Allah kerajaan masyarakat, insya Allah kerajaan masyarakat, insya Allah kerajaan masyarakat, insya Allah kerajaan masyarakat. Sampai ke negeri, nanti di negeri itu baru datang LJ. Atau padamu yang harus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!